Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh perubahan dan harapan. Tersedikit artis dan penyanyi papan atas yang memiliki keinginan untuk berkontribusi melalui karyanya masing-masing. Salah satunya adalah Raisa, yang berkeinginan untuk membuat single religi di suatu hari. Kalau rencana sih belum ada, cuma idenya sendiri selalu menarik buat saya gitu. Karena saya senang aja dengan lagu yang bisa bikin saya sendiri teringat dengan pentingnya beribadah. Dalam single religinya nanti, Raisa bercita-cita untuk mengangkat topik yang ringan, sehingga lebih dapat diterima oleh anak muda. Mungkin kalau misalnya anak-anak muda gitu agak terintimidasi kali ya, kalau misalnya dengar lagu-lagu religi yang udah banyak ada gitu. Jadi kalau misalnya saya pengennya kalau saya bikin yang lebih ringan mungkin, lebih muda, lebih ringan, lebih gak mengintimidasi gitu. Karena kalau misalnya yang berat-berat banget mungkin saya belum mampu ya sampai sedalem itu gitu. Jadi masih perlu banyak belajar kali ya. Menurut pengakuan Raisa yang ditemui beberapa waktu lalu di acara Ramadan Jazz Festival, pengerjaan single religi yang ia impikan itu tidak akan dilakukan sendirian. Ia ingin melakukan kolaborasi dengan musisi atau penulis lagu lainnya. Mungkin kalau untuk lagu religi saya pasti akan nulisnya akan kolaborasi sih, karena saya gak berani nulis lagu religi sendirian gitu. Karena ya mungkin ilmu saya belum setinggi itu, terus juga ya yang saya inginkan dalam satu lagu religi itu sangat spesifik gitu. Jadinya mungkin saya butuh banyak bantuan. Seperti yang kita ketahui, beberapa penyanyi mengeluarkan single atau album religi dengan sentuhan yang berbeda. Tetapi hal ini ternyata tidak berlaku bagi Raisa, yang justru ingin menciptakan single religi tanpa menghilangkan ciri hat suara dan aransemen lagu yang selalu ia bawakan. Karena ya orang kan pengen-pengen ngedengerin misalnya Raisa ngeluarin lagu religi, pasti pengen dengerinnya gimana sih lagu religi ala Raisa gitu, bukan Raisa ala ragu religi gitu. Jadi kalau saya mengeluarkan apapun ya pasti akan ala Raisa sih. Mari kita doakan saja ya good people, agar Raisa cepat mewujudkan keinginannya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.